Di video kali ini aku mau kasih tahu kamu triknya gimana caranya memvakum plastik yang bukan plastik emboss Ini adalah vakum sealer biasa harga 100 ribuan kita bisa gunakan untuk memvakum bukan hanya plastik emboss saja Jadi bisa untuk plastik aluminium dan juga plastik biasa Kamu sebelum masuk ke videonya saya ajak teman-teman untuk subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku tentang smartphone dan juga review-review alat lainnya Oke jadi ini tuh vakum sealer biasa ya vakum sealer Lesindo HP 6001 Teman-teman juga bisa menggunakan vakum sealer biasa lainnya seperti merek-merek toughware atau merek-merek lain yang mungkin white label atau yang dijual bebas di pasaran yang harganya murah-murah sekalipun Nah biasanya kita bisa gunakan vakum sealer adalah vakum sealer emboss ini Kenapa kok pakainya plastik emboss karena di plastik emboss ini ini plastiknya tidak rata sehingga memungkinkan lubang udara untuk ada saluran keluarnya Nah namun di plastik biasa sebenarnya kita bisa lakukan juga Dengan sedikit trik tentunya nanti hasilnya akan seperti plastik emboss Oke percobaan pertama yang normal ya kita akan coba di plastik emboss kita akan kasih tahu caranya Nah ini adalah beras ya berasnya mungkin sekitar 1.4 kg Kita udah nyalakan alatnya kita Nah yang perlu teman-teman perhatikan adalah plastiknya harus berada di sela-sela antara hitam-hitam ini Jadi tujuannya apa agar tersedot oleh angin di sini Di sini adalah sealer ya Sorry di sini ini adalah penahan udara Jadi usahakan di tengah sini Sedangkan ini adalah untuk ngesil panasnya nanti Oke setelah di Setelah di pas ini Pas di sini kita tutup ya Nah ketika ditutup Dengan dua ini Lalu kita nyalakan hijau Tombol hijau Maka Lalu kita lihat Sudah berwarna merah Nah kita lihat disini Hasilnya sangat bagus ya Sangat mudah Keras sekali Ini dengan vakum Dengan plastik emboss biasa Nah gimana dengan plastik yang Bukan emboss ya Ini dengan plastik emboss Gimana dengan plastik seperti ini Oke kalau tadi kita sudah praktek Vakum dengan vakum normal Kita coba praktek dengan Ini plastik aluminium ya Plastik untuk kemasan snack-snack Kita buka dulu Lalu kita coba Vakum biasa Kayak tadi Bisa nggak kira-kira ya Intinya harus di Tengah-tengah ya Agar plastiknya tersedot Ternyata Nggak nyedot Oke ternyata Setelah kita lihat Nggak tersedot ya Kita kasih tahu Trick-tricknya Oke ini adalah Plastik yang isinya beras Kuncinya Kuncinya ya adalah Disini kita kasih lipatan Terserah lipatannya seperti apa Terserah lipatannya seperti apa Jadi Tadinya Pastinya kan gini Kita kasih lipatan Disini Dan juga sebaliknya Intinya kita kasih lipatan Tujuan Tujuannya palipatan ini Agar ada Udara yang bisa Ada jalur udaranya Nah disini kita lihat Ada jalur udaranya Kita coba cek Oke Oke Terlihat ya Mulai tersedot ya ini merah Hai jatuh sedot Oke oke nih oke bagus sekali ya beras aluminium kemasan harmonium berhasil ya teman-teman ya kayak jadi hasilnya bagus sekali ya ini dengan plastik Oh plastik aluminium Oke contoh saja nih beras mungkin enggak nyampe seperempat nih 1-on atau 2-on di lecokin biar lecak kita buka dipasihin tengahnya Oke kita tutup siap disiru pos ternyata enggak bisa karena terlalu panas ini yang mungkin oke percobaan selanjutnya kita pakai yang beras kita pakai plastiknya agak tebel nih walaupun plastik bekas kita coba pinggirnya kita kasih lubang oke ya oke ya langsung tersedot saya tersedot nih kelihatan udah mulai ngesil ya warna merah lalu tunggu warna hijau oke cukup keluarkan udaranya dulu lalu kita buka nah sayang sekali ini terlalu panas ya ambas actuallynya pakuskan ambas 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati